PEMBICARA 1 Menerapkan hukum sebagai bentuk perlindungan, pengayuman, dan pelayanan kepada pengguna jalan. Tujuannya membangun budaya tertib lalu lintas, edukasi, dan kepastian hukum untuk wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Ditlantas Polda DIY menerapkan sistem penegakan hukum berbasis teknologi informasi. Electronic Traffic Law Enforcement menggunakan sistem dan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas. Tidak memakai sabuk keselamatan, berkendara sambil menggunakan ponsel, tidak menggunakan helm bagi pengendara roda dua, menerobos lampu merah, pelanggaran marka jalan, pelanggaran batas kecepatan. Objek utama dari implementasi Electronic Traffic Law Enforcement adalah menyediakan kepastian hukum yang sama bagi semua pengguna jalan raya. Penentuan indikasi pelanggaran pertama kali dilaksanakan oleh kamera yang didukung kemampuan analitik, dilanjutkan dengan pembacaan NOPOL menggunakan Automatic Number Plate Recognition. Bukti pelanggaran dapat diakses dalam bentuk foto maupun video untuk menunjang hasil pembacaan pelanggaran. Ini menunjukkan bukti pelanggaran dengan identitas pertama kali dihasilkan oleh perangkat yang konsisten, tanpa intervensi manusia. Hal ini juga sebagai penerapan misi penegakan hukum yang cepat, tepat, akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses penerapan ETLE pada pelaksanaan penindakan hukum bagi pelanggaran lalu lintas. Pengumpulan bukti pelanggaran oleh sensor kamera. Verifikasi data kendaraan bermotor dan pencocokan dengan obyek kendaraan pada foto pelanggaran back office. Pengiriman surat konfirmasi sesuai data kendaraan melalui pos dan email. Konfirmasi oleh pemilik kendaraan melalui website. Penerbitan penindakan pelanggaran atau tilang. Pembayaran denda bisa via online melalui Bank BRI. Saat ini ada 4 titik penempatan kamera ETLE di wilayah Yogyakarta. Ketandan, Maguwo, Kulonprogo, dan Ngabean. Electronic Traffic Law Enforcement sebagai sistem kontrol yang terpadu antar institusi maupun para pemangku kepentingan lainnya dalam memberdayakan dan membangun kesadaran hukum warga masyarakat. Mari bersama wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar.